Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di sini saya akan mempresentasikan tentang konsep dan prinsip dasar akutansi penghimpunan dana Setelah sebelumnya, nama saya Hiz Al-Fruki Fauzan dari jurusan Manajemen Keuangan dan Perbankan Syariah Jadi yang pertama adalah penghimpunan dana Penghimpunan dana merupakan suatu kegiatan usaha yang dilakukan bank Untuk mencari dana kepada pihak deposan yang nantinya akan diseluruhkan kepada pihak kreditur Dalam rangka menjalankan fungsinya sebagai intermediasi antara pihak deposan dengan pihak kreditur Yang seperti yang dijelaskan, fungsi dari penghimpunan dana itu Terjadinya antara pihak kreditur dengan pihak deposan Dan untuk Bank Syariah merupakan lembaga keuangan yang menghimpun dana, mengelola, dan menyalurkan dana Oleh sebab itu, Bank Syariah membutuhkan sumber-sumber dana yang dipelola pada dasarnya Dilihat dari sumbernya dana Bank Syariah itu dari modal, titipan, dan investasi Jadi Bank Syariah itu merupakan lembaga keuangan Maksudnya itu dia yang mengelola uang-uang kita yang biasa kita titipkan di bank Ada juga Bank Syariah itu punya antara Wadiah dan Mudarabah Nah, sebelum ke situ, ini adalah konsep dari penghimpunan dana Yang pertama itu penghimpunan dana dibagi dua menjadi Wadiah dan Mudarabah Nah, di Wadiah juga dibagi dua nih Yang pertama Giro dan Tabungan Nah, Mudarabah juga dibagi dua jadi Tabungan, Deposito Nah, Giro, Tabungan, Deposito itu adalah salah satu jalannya Atau fungsinya Nah, kalau perantaranya Kalau untuk Mudarabah juga dibagi dua menjadi Mutolaf dan Mudayan Mudayadah Nah, untuk Mudayadah itu dibagi dua menjadi On atau Nggak Off Nah, yang pertama itu modal Nah, yang modal ini adalah dana yang diserahkan oleh para pemilik atau owner Pada akhir periode tahun buku setelah dihitung keuntungan yang didapat pada tahun tersebut Pemilik modal akan memperoleh bagian dari bagil usaha yang biasa dikenal dengan dividen Nah, pada akhir periode tahun buku itu Maksudnya setiap tahun itu akan tutup buku Atau di Penghitungan Dalam tabungan itu Setiap tahun itu bakalan ditutup Nah, yang kedua adalah dana modal dapat digunakan untuk pembelian gedung, tanah, perlengkapan, dan sebagainya Yang secara langsung tidak menghasilkan Atau fixed asset atau non-earning asset Nah, selain itu modal juga dapat digunakan untuk berbagai hal-hal yang produktif Yaitu disalurkan menjadi pembiayaan Pembiayaan yang berasal dari modal Hasilnya tentu saja bagi pemilik modal tidak dibagikan kepada pemilik dana lainnya Nah, dalam perbankan syariah atau bank syariah Mekanisme penyertaan modal pemegang saham dapat dilakukan melalui musyarokah Di saham asyir syarikat atau equity participant pada saham persoan bank Nah, mekanisme penyertaan saham tersebut yaitu salah satu sumber dana bank Yang berasal dari pemegang saham dengan setoran modal Nah, kemudian disalurkan menjadi pembiayaan dalam satu periode pembukuan Sesuai hasil rapat umum pemegang saham Nah, untuk investor akan mendapatkan hasil dalam bentuk dividen Yang kedua adalah titipan Nah, titipan adalah salah satu prinsip yang digunakan bank syariah Dalam memobilisasi dana dengan menggunakan prinsip titipan Nah, ada juga nih akad-akad prinsip yang di bank syariah itu memiliki akad prinsip Yaitu Al-Wadiah Nah, Al-Wadiah merupakan titipan murni yang setiap saat dapat diambil Jika pemiliknya menghendaki Secara umum terdapat dua jenis wadiah Di antaranya wadiah yada'al amanah Dan yang kedua adalah wadiah yada'ad damah Nah, untuk wadiah sendiri Wadiah berasal dari wadashi syariah Yang artinya peninggalan atau penitipan sesuatu pada orang lain Yang sanggup menjaga sebagai titipan murni ini Nah, dari satu pihak ke pihak lain Nah, baik individu maupun badan hukum Yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendakinya Nah, dalam ekonomi syariah juga Wadiah adalah titipan nasabah yang harus dijaga Dan dikembalikan setiap saat nasabah yang bersangkutan menghendaki Nah, bank juga bertanggung jawab atas pengembalian titip tersebut Jadi, secara garis besar wadiah itu Kalau nasabahnya pengen mengambil Bank harus siap untuk mengambil Uang yang dititipin oleh nasabah itu harus ada Nah, yang selanjutnya adalah wadiah merupakan akad tabarauat Atau tolong menolong atau saling membantu Nah, sehingga masuk dalam kategori akad non-profit Namun, akad ini bisa menjadi akad mu'awadah Atau transaksi pertukaran Atau tijaroh, yang berarti tasaksi motif profit Nah, jika disepakati, ada skema bisnis berupa jual-beli manfaat barang Atau sewa fasilitas Dan juga atau jual-beli manfaat Perbuatan atau yang biasa disebut jasa Atas penitipan swabdu tersebut Nah, ini adalah rukun wadiah Nah, yang pertama adalah adanya icap dan kobul Yang kedua adalah harta atau barang yang bisa dititipkan Hanyalah barang yang bisa disimpan Barang yang tidak dapat disimpan Seperti benda yang jatuh ke dalam air Atau hewan tengah kabur dalam alam liar Tentu tidak bisa dititipkan Nah, yang ketiga adalah harta atau barang yang dititipkan harus halal Nah, ini yang spesial dari bank syariah Jadi, setiap harta atau barang itu harus halal Nah, yang selanjutnya adalah barang yang dititipkan Adalah barang yang memiliki nilai atau kimah Sehingga dapat dinilai sebagai ma'al Yang terakhir adalah untuk melakukan wadiah Harus ada yang menitipkan barang Orang yang dititipkan wadiah atau barang yang dititipkan Dan ijab kobul Jadi, tidak mungkin kan orang yang menitipkan Tidak ada orang yang dititipkan Nah, ini adalah berikut syarat-syarat dari wadiah Nah, yang pertama adalah baik Orang yang menitipkan atau orang yang dititipkan Keduanya harus berakal Jadi, orang yang tidak berakal itu tidak boleh Yang kedua adalah Kedua belah pihak harus telah balik atau dewasa Dan mema'is Namun, ada ulama yang mengatakan bahwa Anak di bawah umur boleh melakukan akat wadiah Selama tidak ada syarat dan ketentuan Pedagangan jual beli yang sulit dipahami oleh anak kecil tersebut Jadi, maksudnya kalau anak kecil itu mengerti bisnis Selama dia mengerti, ya tidak apa-apa Nah, untuk yang selanjutnya Harta atau barang yang ditipkan harus dapat diberikan secara fisik Jadi, yang berupa non-fisik itu tidak boleh Nah, yang selanjutnya adalah syarat batalnya akat wadiah Jadi, kalau ada beberapa di antara yang disebut ini Setelah Misalnya kalau Akat wadiah Jika kamu pengen akat wadiah Kalau ada salah satu yang disebut Ini bakalan batal nih Nah, yang pertama adalah wadiah dapat batal atau terputus Apabila terjadi di bawah ini Maka akan batal syaratnya Akatnya Nah, yang pertama adalah meninggalnya Orang yang menitipkan barang atau yang barang ditipkan Jadi, kalau misalnya Misalnya nasabah itu meninggal Itu akatnya akan batal Yang selanjutnya adalah Adanya pengembalian barang atau orang yang ditipkan Baik itu sesuai permintaan orang yang menitipkan maupun tidak Nah, yang selanjutnya adalah Apabila salah satu pihak berada dalam kondisi koma Yang berkepanjangan Atau hilang akal Biasanya Biasanya itu Ya, karena ini Hilang akal itu Misalnya orang gila Nah, yang selanjutnya adalah terjadi Hajar atau legal restriction Yang mana hilangnya kompetensi penitip Ataupun yang di TTP mengalami kebangkutan Jadi, kalau misalnya Orang itu Bangkrut Akatnya bakal Batal Dan yang terakhir adalah Apabila terjadi pemindahan kepemilikan Yaitu pihak yang ditipkan Men-transfer hak milik Barang kepada pihak pahing Dengan cara dijual atau diberikan sebagai hadiah Kalau itu bahkan khusus itu Nah, yang selanjutnya adalah Landasan hukumnya Nah, landasan hukum dari transaksi wadiah sendiri Berasal dari Surah Al-Baqarah Ayat 283 Yang artinya Akan tetapi Jika sebuah kamu mempercayai sebagian yang lain Maka hendakilah Yang percaya itu menuaikan amanatnya Atau hutangnya Dan mengandakilah ia bertakwa kepada Allah Ya Tuhannya Nah, ada juga nih Yang dari Surat An-Nisa Ayat 58 Yang artinya Sesungguhnya Allah Menyuruh kamu Menjampaikan amanat Kepada yang berhak menerimanya Dan Menyuruh kamu Apabila menetapkan hukum Di antara manusia Supaya kamu Menetapkan dengan adil Nah, yang selanjutnya adalah Wadiah Yad A Amanah Nah, kan Sebelumnya Wadiah itu Wadiah itu Yang pertama itu Wadiah Yad A Amanah Nah, yang pertama adalah Wadiah Wadiah jenis ini itu Memiliki karakteristik Yaitu Harta atau barang Dititikan Tidak boleh dimanfaatkan Atau digunakan oleh Penerima Kedipan Atau bank Nah, titipan Maksudnya Penerima titipan itu Bank Nah, penerima titipan Hanya berfungsi Sebagai penerima Amanah Yang bertugas Dan berkewajiban Untuk menjaga barang Yang dititipkan Tanpa boleh dimanfaatkannya Nah, sebagai Kompensasi penerima titipan Diperkenakan untuk Membankan biaya Kepada yang menitipkan Nah, mengingat Barang atau harta Yang dititipkan Tidak boleh dimanfaatkan Oleh penerima Penitipan Yang berikutnya Adalah Secara kesimpulan Awadi almana itu Merupakan titipan Murni Barang yang titipan Tidak boleh digunakan Atau Dimanfaatkan oleh Penitip Nah, sewaktu Titipan Dikembalikan Harus dalam Keadaan Utuh Baik nilai Maupun Baik nilai Maupun Fikisnya Nah, jika selama Dalam penitipan Terjadi Kelusakan Maka pihak yang Menerima Penitipan Tidak boleh Dibebani Tanggung jawab Nah, sebagai Kompensasi Atau sepertanggung jawabannya Pemeliharaan dapat Dikenai Gaya penitipan Nah, wadiah Yada almana ini Aplikasi Apa ya Aplikasi perbankannya itu Jasa penitipan Atau Self Deposit Box Nah, yang Sajid adalah Wadiah Yada Adhamah Wadiah Yada Adhamana ini Memiliki karakteristik Yaitu Harta Atau Daata Dan barang Yang dititipan Boleh Dan dimanfaatkan Oleh Yang menitipkan Yang menitipkan Titipan Jadi maksudnya Nasabah Memberikan Harta Atau barang Ke Banknya Nah, banknya itu Boleh Boleh Memanfaatkan Harta Atau barang Tersebut Nah, karena Dimanfaatkan Karena dimanfaatkan Barang dan Harta Yang dititipan Tersebut Tentu dapat Menghasilkan Manfaat Sekalipun Demikian Nah, tidak ada Kerah Kearusan Bagi Penerima Titipan Untuk memberikan Hasil Pemanfaatan Kepada Signitip Nah, yang Selanjutnya adalah Jumlah Pemberian Bonus Sepenuhnya merupakan Kewenangan Manajemen Bank Syariah Karena Pada prinsipnya Dalam Akat ini Penekanannya adalah Titipan Produk Perbankan Yang sesuai Dengan Akat ini Adalah Giro Dan Tabungan Nah, bank Konfesional Memberikan jasa Giro Sebagai Imbalan Yang dihitung Berdasarkan Persentase Yang Telah Diterapkan Adapun Pada Bank Syariah Pemberian Bonus Semacam Jasa Giro Tidak Boleh Disebutkan Dalam Kontrak Atau Dijanjikan Dalam Akat Nah, tetapi Benar-benar Memberikan Sepihak Sebagai Tanda Terima kasih Kepada Bank Produk Tabungan Juga Dapat Menggunakan Akat Wadiah Karena Pada Prinsipnya Tabungan Mirip Dengan Giro Yaitu Simpanan Yang Bisa Diambil Setiap Saat Giro Dapat Bisa Diambil Setiap Saat Nah, untuk Perbedaannya Tidak dapat Ditarik Dengan Cek Atau Alat Lain Yang Dipersamakan Wadiah Amanah Yang Sesuai Dengan Aktivitas Atau Aktivitas Perekonomian Penerima Titipan Diberi Izin Untuk Menggunakan Dan Mengambil Manfaat Dari Titipan Tersebut Penyimpanan Penyimpanan Mempunyai Kewajiban Untuk Bertanggung Jawab Terhadap Kehilangan Atau Kerusakan Barang Tersebut Semua Keuntungan Yang Diperoleh Dari Titipan Tersebut Memupakan Hak Penerima Titipan Sebagai Imbahan Kepada Para Pemilik Barang Atau Dana Dapat Diberikan Semacam Intensif Berupa Bonus Yang Tidak Disyaratkan Sebelumnya Ini Kesimpulan Dari Wadiah Yada Anah Nah Untuk Mekanismenya Ada Dua Yang Pertama Mekanisme Untuk Konsep Al Al Mana Pihak Yang Menerima Titipan Tidak Boleh Menggunakan Dan Memanfaatkan Uang Atau Barang Titipan Pihak 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 Menerima Titipan Juga Dapat Membebankan Biaya Kepada Penitip Sebagai Biaya Penitipan Untuk Mekanisme Dengan Konsep Al Wadiah Yada Adama Pihak Yang Menerima Titipan Boleh Menggunakan Dan Menghatikan Uang Kebarang Yang Ditipkan Nah Tentu Pihak Bank Dalam Hal ini Mendapatkan Hasil Dari Pengguna Dana Bank Juga Dapat Memberikan Intensif Kepada Penitip Dalam Bentuk Bunus Yang Selanjutnya Adalah Giro Wadiah Giro Adalah Simpanan Yang Penarikannya Dapat Dilakukan Setiap Saat Dengan Menggunakan Cek Bilet Giro Sarana Perintah Pembayaran Lainnya Atau Dengan Cara Pemindah Bukuan Yang Yang Kedua Adalah Dalam Fatwa Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Ditetapkan Ketentuan Tentuan Tentang Giro Wadiah Yaitu Himpunan Fatwa Edisi Kedua Halaman 6-7 Sebagai Berikut Yang Pertama Ketentuan Dari Giro Wadiah Adalah Bersifat Penitipan Yang Kedua Adalah Titipan Bisa Diambil Kapan Saja Yang Ketiga Adalah Tidak Ada Imbalan Yang Disyaratkan Dalam Bentuk Pemberian Yang Bersilat Suparela Dari Pihak Bank Jadi Maksudnya Itu Dalam Giro Wadiah Nasabah Menitipkan Barang Atau Hartak Kepada Kepada Bank Dengan Dengan Free Maksudnya Nasabah Itu Nitip Ke Bank Tapi Bank Itu Tidak Bisa Tidak Bisa Tidak Mengambil Keuntungan Dan Giro Wadiah Ini Bisa 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 diambil Kapan Saja Oleh Nasabah Nah Kalau Sebagai Sebagai Bonus Biasanya Nasabah Yang Sudah Lama Menabung Di Bank Biasanya Suka Dikasih Bonus 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 Itu Dikit Biasanya Nah Ini adalah Karakteristik Dari Wadiah Karakteristik Dari Wadiah Adalah Antara Lain Harus Dikembalikan Utuh Secara Semula Sehingga Tidak Boleh Overdraft Nah Yang Kedua Adalah Dapat Dikenakan Biaya Tidipan Jadi Bank Boleh Mengkenakan Memberi Meminta Biaya Tidipan Kepada Nasabah Nah Yang Ketiga Adalah Dapat Diberikan Syarat Tentu Untuk Keselamatan Barang Tidipan Misalnya Menetapkan Saldo Minimum Yang Selanjutnya Adalah Penarikan Giro Wadiah Dilakukan Dengan Cek Dan Bilet Giro Sesuai Ketentuan Berlaku Yang Selanjutnya Adalah Jenis Dan Kelompok Rekening Sesuai Dengan Ketentuan Yang Berlaku Sepanjang Tidak Tidak Bertentangan Dengan Syariah Yang Selanjutnya Adalah Wadiah Hanya Dapat Digunakan Seijin Penitip Nah Kalau Misalnya Bank Ingin Menggunakan Dana Harus Izin Kepenitip Selanjutnya Tabungan Wadiah Tabungan Wadiah Tabungan Wadiah Atau Simpanan Yang Penarikannya Hanya Dapat Dilakukan Menurut Syariah Tertentu Yang Disepakati Nah Tetapi Tidak Dapat Ditarik Dengan Cek Atau Alat Yang Dapat Dipersamakan Dengan Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Ditapkan Kenetuan Tabungan Syariah Sebagai Berikut Nah Yang Pertama Adalah Bersifat Simpanan Nah Yang Kedua Adalah Simpanan Bisa Diambil Kapan Saja Atau On Call Atau Berdasarkan Kesepakatan Simpanan Simpanan Yang Bisa Ambil Kapan Saja Atau On Call Tidak Ada Imbalan Yang Disyarkan Kecuali Dalam Bentuk Pemberian Yang Bersifat Sukarela Dari Pihak Bank Nah Yang Selanjut Adalah Investasi Investasi Prinsip Lain Dibunakan Adalah Investasi Akat Yang Sesuai Dengan Prinsip Ini Mudarobah Tujuan Dari Mudarobah Adalah Kerjasama Antara Pemilik Dana Atau Syaibul Maal Dengan Pengelola Dana Atau Yang Biasa Disebut Mudarib Mudarobah Itu Dibagi Dua Lagi Yang Pertama Mudarobah Mutolako Yang Selanjutnya Mudarobah Mukoya Ada Ini Adalah Rukun Mudarobah Yang Pertama Adalah Syaibul Maal Pemilik Dana Atau Nasabah Yang Kedua Adalah Mudarib Atau Pengelola Dana Atau Pengusaha Atau Bank Yang Ketiga Adalah Amal Usaha Atau Pekerjaan Yang Kepada Adalah Ijab Kobul Untuk Selanjutnya Adalah Ketentuan Hukum Mudarobah Yang Pertama Ketentuan Hukum Yang Pertama Adalah Mudarobah Adalah Mudarobah Dapat Dibatasi Oleh Periode Tertentu Kedua Adalah Kontrak Tidak Boleh Dikaitkan Alak Dengan Sebuah Kejadian Di masa Depan Yang Belum Tentu Terjadi Nah Yang Ketiga Adalah Tidak Ada Ganti Ganti Rugi Dalam Mudarobah Karena Akat Ini Pada Dasarnya Bersibat Amanah Kecuali Akibat Dari Kesalahan Yang Disengaja Kelalayan Kelalayan Atau Pelanggaran Kesepakatan Yang Sampai Jika Salah Satu Pihak Tidak Memenuhi Kewajibannya Terjadi Perselesaian Di antara Kedua Belah Pihak Maka Penyelesaian Yang Dilakukan Adalah Melalui Bank Arbitrasi Syariah Jika Tidak Terselah Selesaikan Melalui Syariah Nah Maksudnya Dari Mudarobah Dapat Dibatasi Oleh Periode Tentu Adalah Mudarobah Itu kan Bersifat Investasi Jadi Kita Kita Bisa Dapat Kita Bisa Membatasi Periode Kita Bisa Membatasi Apa Jangka Lamanya Jangka Waktunya Gimana Untuk Kontrak Kontrak Tidak Boleh Dikaitkan Mualak Maksudnya Itu Kejadian Yang Belum Kita Tahu Maksudnya Itu Kita Menjanjikan Kedepannya Itu Bakal Apa Padahal Kita Kita Tidak Tahu Bahwa Masa Depan Itu Gimana Jadi Kita Jadi Semacam Dosa Karena Yang Tahu Masa Depan Itu Allah Ini Adalah Syarat Dari Mudarobah Syarat Syarat Yang Dibagi Dari Mudarobah Yaitu Dibagi Dua Yaitu Syarat Umum Atau Orang Yang Terikat Dalam Akad Cakap Hukum Untuk Syarat Modal Yang Digunakan Harus Yang Pertama Adalah Berbentuk Uang Bukan Barang Yang Kedua Adalah Jelas Jumlah Yang Ketiga Adalah Dunai Bukan Berbentuk Utang Jadi Bener Bener Tunai Atau Harus Uang Kalau Utang Kan Gak Bisa Uang Utang Uang Yang Kita Pinjem Itu Gak Boleh Yang Keempat Langsung Diserahkan Kepada Mudorib Untuk Syarat Umum Selanjutnya Adalah Pembagian Keuntungan Harus Jelas Sesuai Dengan Nisbah Yang Disepakati Untuk Syarat Khusus Adalah Yang Pertama Adalah Permohonan Pembiayaan Yang Kedua Adalah Data Identitas Diri Atau Pribadi Data Yang Berikutnya Adalah Data Identitas Perusahaan Yang Selanjutnya Proposal Proyek Yang Dilaksanakan Yang Terakhir Adalah Garansi Atau Jaminan Ini Adalah Syarat Dari Mudar Robah Jadi Kita Harus Menyiapkan Pertama Surat Dari Permohonan Kedua Itu Adalah Kita Siapin Ini Data Data Identitas Atau Pribadi Yang Selanjutnya Kalau Misalnya Kita Ada Data Perusahaan Kita Harus Kita Harus Menyiapkannya Juga Yang Selanjutnya Kalau Proposal Proyek Juga Untuk Pembagian Mudar Robah Mudar Robah Juga Dibagi Menjadi Dua Yang Pertama Mudar Robah Mutal Lako Atau Investasi Tak Terikat Yaitu Pihak Pengusaha Diberi Kekuasan Penuh Untuk Menjalankan Proyek Tanpa Larangan Atau Gangguan Apapun Di Aplikasi Pada Tabungan Dan Deposito Nah Yang Kedua Adalah Mudar Robah Mukoyadah Atau Investasi Terikat Yaitu Pemilik Dana Membatasi Atau Memberikan Syarat Kepada Mudar Dalam Pengelolaan Dana Seperti Hanya Melakukan Mudar Robah Dalam Bidang Tertentu Saja Nah Yang Pertama Itu Adalah Investasi Terikat Yaitu Pengusaha Diberikan Kepasan Penuh Untuk Menjalankan Proyek Tanpa Larangan Atau Gangguan Apapun Di Aplikasikan Pada Tabungan Dan Deposito Nah Kalau Yang Kedua Adalah Mudar Robah Mukoyada Yaitu Investasi Terikat Yaitu Pemilik Dana Membatasi Memberikan Syarat Kepada Mudari Dalam Bentuk Pengelolaan Dana Seperti Hanya Melakukan Mudar Robah Dalam Bidang Tertentu Sediana Maksudnya Itu Untuk Mudar Robah Mutaloka Itu Si Nasabah Itu Memberikan Dana Kepada Bank Tapi Yang Bank Itu Mendapatkan Kekuasaan Penuh Atau Memiliki Hak Penuh Untuk Misalnya Investasi Kemana Jadi Nasabah Itu Tidak Memberikan Syarat-syarat Yang Akan Membatasi Kekuasaan Terhadap Dana Tersebut Nah Itu Yang Bisa Dibut Mudar Robah Mutaloka Atau Investasi Terikat Nah Untuk Yang Mudar Robah Mukoyada Yang Investasi Terikat Yaitu Dana Membatasi Atau Memberikan Syarat Kepada Mudar Dalam Pengelola Dana Seperti Hanya Untuk Melakukan Mudar Robah Dalam Bidang Tentu Saja Nah Untuk Ini Nasabah Itu Akan Memberikan Syarat-syarat Atau Misalnya Menginvestasikan Dana Ke Proyek Apa Lebih Spesifik Sudah Dan Untuk Bank Juga Tidak Jadi Tidak Mempunyai Kekuasaan Penuh Untuk Mudarobah Mukoyada Ini Penjelasan Lebih Lengkir Jadi Mudarobah Mukoyada Mudarobah Mukoyada Atau Not On Balanced Mudarobah Ini Merupakan Sumpah Ini Merupakan Simpanan Khusus Dimana Pemilik Dana Dapat Menetapkan Syarat-syarat Tentu Yang Harus Dipatuhi Oleh Bank Ini Karakteristik Simpanan Ini Pemilik Dana Wajib Menetapkan Syarat Tentu Yang Harus Dikuti Oleh Bank Wajib Membuat Akat Yang Mengatur Persyaratan Penyelolaan Dana Simpanan Khusus Yang Selanjutnya Adalah Bank Wajib Memberitahukan Kepada Pemilik Dana Mengenai Nisbah Dan Pembagian Nisbah Nah Yang Selanjutnya Adalah Sebagai Tanda Bukti Simpanan Bank Penerbitan Bukti Simpanan Khusus Bank Wajib Memisahkan Dana Dari Rekan Yang Lain Nah Untuk Yang Selanjutnya Adalah Untuk Deposito Mudarobah Bank Wajib Memberikan Sertifikat Atau Tanda Penyimpanan Atau Biliet Deposito Kepada Deposan Yang Untuk Selanjutnya Adalah Mudarobah Mukoyeda Mudarobah Mukoyeda Atau FB Melupakan Penyaluran Dana Mudarobah Langsung Kepada Pelaksanaan Pelaksana Usahanya Dimana Bank Bertindak Sebagai Perantara Yang Mempertemukan Pemilik Dana Dengan Pelaksana Usaha Nah Ini adalah Karakteristik Simpanan Ini adalah Sebagai Tanda Bukti Simpanan Bank Penerbitan Bukti Simpanan Khusus Simpanan Khusus Dicatat Pada Postes Sendiri Dalam Rekening Administrasi Nah Yang Kedua Adalah Dana Simpanan Khusus Harus Disalurkan Langsung Kepada Pihak Yang Diamaratkan Oleh Pihak Dana Nah Yang Terakhir Adalah Dana Penerima Komisi Atas Jasa Dipertemukan Kedua Kedua Pihak Jadi Untuk Mudaroba Mukayada Ini Merupakan Penyaluran Dana Mudaroba Langsung Kepada Pelaksana Usahanya Dimana Bank Sebagai Perantara Yang Pertemukan Pemilik Dana Dengan Pelaksana Usaha Nah Untuk Karakter Jadi Mudaroba Mukayada Ini Mudaroba Mukayada Ini Lebih Khusus Lebih Khusus Dari Mudaroba Sebelumnya Karena 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 Seperti yang Kita Lihat itu Mudaroba Mukayada Itu Investasi Terikat Jadi Nasabah Itu Mempunyai Kenentuan Atau Syarat-syarat Kepada Bank Jadi Lebih Khusus Jadi Bank Juga Mempunyai Simpanan Khusus Yang dicatat Pada Poster Tersendiri Dan Dan Dana Juga Disimpan Khusus Yang Diselurkan Langsung Kepada Pihak Yang Di Amanatkan Oleh Pemilik Dana Jadi Dan 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 Nanya Juga Simpanan Khusus Karena Mudaroba Mukayada Dan Untuk Mudaroba Talakoh Jadi Untuk Jadi Manfaat Mudaroba Mukayada Itu Menjadi Seperti Itu Nah Selanjutnya Adalah Nah Ini Adalah Fitur Dari Mudaroba Mukayada Nah Fitur Dari Mudaroba Mukayada Antara Lain Dapat Bang Dapat Digunakan Sebagai Canceling Agent Atau Dimana Bang Dan Nasabah Dapat Menerima Dana Dari Sahibel Dan Bang Dapat Berting Sebagai Perantara Atau Penghubung Nah Bang Sebagai Executing Agent Dimana Bang Dapat Menerima Modal Atau Dana Dari Pemilik Dana Atau Sahibel Ma'ah Dimasukkan Pada Sektor Pembiayaan Disepakati Nah Nasabah Juga Dapat Mendapatkan Modal Untuk Dikolai Sebagai Modorib Dan Nasabah Juga Dapat Berhutang Kepada Bank Nah Yang Sejujurnya Mudarobah Mutalakoh Nah Dalam Mudarobah Mutalakoh Tidak Ada Batasan Bagi Bank Dalam Penggunaan Dana Yang Diimpun Nah Nasabah Tidak Memberikan Percayatan Apapun Kepada Bank Ke Bisnis Apa Dana Yang Disimpan Itu Dikendak Disalurkan Atau Menetapkan Penggunaan Akat-akat Tertentu Atau Mencaratkan Dananya Diperuntuk Bagi Nasabah Tertentu Nah Jadi Bank Memiliki Kebebiasaan Penuh Untuk Menyalurkan Dana Uria Ini Ke Bisnis Manapun Yang Diperkirakan Menguntungkan Jadi Dalam Mudarobah 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 Ini Dari Penerapan Mudarobah 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 Ini Dikembangkan Produk Tabungan Dan Deposito Sehingga Terdapat Dua Jenis Pengipun Dana Yaitu Tabungan Mudarobah Dan Dan Dana Deposito Mudarobah Nah Ini Ketentuan Umum Dalam Produk Mudarobah 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 Yang pertama Adalah Bank Wajib Memberitahukan Kepada Pemilik Mengenai Unisbah Dan Cara Pemberitahuan Keuntungan Dan Atau Pembagian Keuntungan Secara Resiko Yang Dapat Ditimbulkan Dari Penyimpanan Dana Apabila Telah Tercapai Kesepakatan Maka Hal Tersebut Dicantungkan Dalam Akat Nah Yang Kedua Adalah Untuk Tabungan Mudarobah Bank Dapat Memberikan Buku Tabungan Sebagai Bukti Penyimpanan Serta Kartu ATM Dan Penarikan Lainnya Kepada Penabung Untuk Deposito Mudarobah Bank Wajib 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 Memberikan Sertifikat Atau Penyimpanan Atau Bill Deposito Kepada Deposan Nah Tabungan Yang Selanjutnya Tabungan Mudarobah Dapat Dapat Diambil Setiap Saat Oleh Penabung Sesuai Dengan Perjanjian Yang Disepakati Namun Diberenakan Mengenai Saldo Negatif Nah Yang Selanjutnya Adalah Deposito Mudarobah Hanya Dapat Dicairkan Sesuai Dengan Jangka Waktu Yang Disepakati Deposito Yang Diperpanjang Setelah Jatuh Tempo Akan Diterapkan Sama Seperti Deposito Baru Bila Akat Sudah Dicantumkan Perbanjangan Otomatis Maka Tidak Perlu Dibuat Akat Tersebut Jadi Untuk Mudarobah Mentaloko Ini Lebih Bebas Lebih Bebas Daripada Mudarobah Mudarobah Ini Jadi Untuk Untuk Semua Ini Bahwa Penghimpunan Dana Ini Memiliki Dua Yang Pertama Wadiah Yang Selanjutnya Mudarobah Dalam Penghimpunan Dana Ini Kita Bisa Simpulin Yang pertama Dulu Yang pertama Adalah Kita Yang pertama Adalah Modal Yang kedua Adalah Titipan Yang ketiga Adalah Investasi Jadi Dalam Penghimpunan Dana Itu Kita Punya Dua Pilihan Wadiah Atau Mudarobah Jadi Teman-teman Kalau Misalnya Wadiah Wadiah Itu Lebih Ke Titipan Dalam Titipan Karena Dalam Wadiah Ini Untuk Memiliki Karakteristik Yaitu Harta Atau Barang Ditipkan Tidak Boleh Dimanfaatkan Dan Digunakan Oleh Penerima Titipan Jadi Penerima Titipan Hanya Berfungsi Sebagai Penerima Amanah Yang Bertugas Dan Berkewajiban Untuk Menjaga Barang Yang Ditipkan Tanpa Boleh Dimanfaatkan Sebagai Kompensasi Penerima Titipan Dipernakan Untuk Membankan Biaya Kepada Penitip Mengingat Barang Atau Harta Tidak Boleh Dimanfaatkan Oleh Penitipan Jadi Untuk Wadiah Ini Lebih Ke Penitip Jadi Nasabah Itu Kayak Biaya Administrasi Itu Nggak Ada Untuk Wadiah Juga Jadi Cocok Banget Untuk Anak Sekolah Tabungan Untuk Pensiun Gitu Karena Yang pertama Itu Tidak Dikenakan Biaya Administrasi Yang kedua Itu Bisa Diambil Kapan Tidak Nah Seperti Yang disini Juga Wadiah Yad Adama Wadiah Yad Adama Ini Jenis Ini Memiliki Karakteristik Yaitu Harta Dan Barang Yang Ditipkan Boleh Dapat Dimanfaatkan Oleh Menerima Yang Oleh Penerima Titipan Karena Dimanfaatkan Barang Harta Ditipkan Tersebut Tentu Dapat Menghasilkan Manfaat Sekalipun Demikian Tidak Ada Keharusan Bagi Penerima Titipan Untuk Memberikan Hasil Pemanfaatan Kepada Penitip Jumlah Pemberian Bonus Penuhnya Merupakan Kemenangan Manajemen Bank Cari Karena Pada Prinsipnya Akat Ini Penekan Ini Adalah Titipan Produk Atau Barang Perbankan Yang Sesuai Dengan Akat Ini Giro Dan Tabungan Bank Konvensional Memberikan Jasa Giro Sebagai Imbalan Yang Dihitung Berdasarkan Persentase Yang Ditidikan Ada Pada Bank Syariah Pemberian Bonus Semacam Biasa Giro Tidak Boleh Disebutkan Dalam Kontrak Atau Dijanjikan Dalam Akat Tetapi Benar-benar Memberikan Sepihak Sebagai Tanda Terima Kasih Kepada Bank Dari Pihak Bank Produk Produk Kabungan Juga Dapat Menggunakan Akat Karena Pada Prinsipnya Memir Dengan Giro Yaitu Simpanan Yang Bisa Diham Setiap Saat Perbedaannya Dan Untuk Perbedaannya Tidak Dapat Ditarik Dengan Cek Alat Lain Dipersamakan Kalau Untuk Wadiah Yad Dama Ini Lebih Bank Bank Ini Lebih Boleh Memiliki Hak Untuk Untuk Meminjam Dana Dari Nasabah Dan Untuk H Bagi Untuk Hasilnya Itu Biasanya Bank Syariah Itu Akan Memberikan Bonus Nah Untuk Kekurangan Disini Itu Apa Wadiah Yad Dama Ini Tidak Dapat Ditarik Dengan Cek Atau Alat Lain Dipersamakan Jadi Mempunyai Jangka Waktu Boleh Ditarik Kapan Aja Karena Karena Untuk Wadiah Yad Amanah Ini Bank Itu Dapat Mengolah Atau Apa ya Bisa Memakai Memakai Barang Atau Tabungan Dari Si Nasabah Nah Inilah Bedanya Dan Untuk Mudarobah Ini Juga Memiliki Deposito Dan Tabungan Juga Tapi Mudarobah Untuk Mudarobah Dibagi Dua Juga Itu adalah Mutawako Dan Mukoyeda Nah Untuk Mukoyeda Juga Dibagi Dua Yang Pertama Mukoyeda On Balance Dan Yang Kedua Adalah Mukoyeda Off Balance Seperti Dijelaskan Mudarobah Mutalako Lebih Ketidak Terikatan Karena Mudarobah Karena Untuk Mudarobah Mutalako Ini Pengusaha Diberikan Kepasan Penuh Untuk Menjalankan Proyek Tanpa Larangan Atau Gangguan Wapun Di Aplikasikan Pada Tabungan Dan Deposito Jadi Si Penabung Itu Apa Cuma Ngasih Doang Dan Kepada Perusahaan Atau Kepada Bank Untuk Mengelola Dana Dengan Kepasan Penuh Nah Untuk Bedanya Dalam Mudarobah Mukoyeda Yaitu Investasi Perikat Jadi Pemilik Dana Dapat Membatasi Atau Memberikan Syarat Kepada Mudarib Dalam Penguangan Dana Seperti Hanya Melakukan Mudarobah Dalam Bidang Tentu Saja Sebelumnya Mudarobah Mukoyeda Itu Ada Dua Yang pertama On Balance Mudarobah Yang Merupakan Simpanan Khusus Dimana Pemilik Dana Dapat Menetapkan Syarat-syarat Tertentu Yang Harus Dipatuhi Oleh Bank Nah Ini Karakteristik Dari Simudarobah Mukoyeda Yang Pertama Adalah Pemilik Dana Wajib Pemilik Dana Wajib Menetapkan Syarat Tertentu Yang Harus Dibuti Oleh Bank Wajib Membuat Akat Yang Mengatur Persyaratan Penyaluran Dana Sesuai Simpanan Khusus Nah Yang Kedua Adalah Bank Wajib Memberitahukan Kepada Pemilik Ana Mengenai Nisbah Dan Pembagian Nisbahnya Nah Untuk Yang Selanjutnya Adalah Sebagai Tanda Bukti Simpanan Bank Menerbitkan Bukti Simpanan Khususus Bank Wajib Memisahkan Dana Dari Rekening Lain Jadi Untuk Yang Selanjutnya Adalah Untuk Deposito Mudah Robah Bank Wajib Memberikan Sertifikat Atau Tanda Penyimpanan Atau Bilet Deposito Kepada Deposan Jadi Untuk Pemilih Dana Itu Bisa Memberikan Syarat-syarat Kepada Perusahaan Atau Bank Jadi Sebelum Akat Mudaroba Mukoyada Ini Bank Itu Wajib Mengikuti Aturan-aturan Dari Pemilik Dana Tersebut Untuk Akat Ini Dapat Berjalan Nah Bank Dan Bank Wajib Memberitahukan Kepada Pemilik Dana Mengenai Nisbah Jadi Setiap Setiap Yang dikelola Oleh Bank Itu Kita Dikasih Tahu Kepada Nasabah Apa Nisbah Yang Dilakukan Oleh Bank Jadi Misalnya Menginvestasi Ke Tanah Atau Ke Eksadana Atau Yang lain-lain Jadi Setiap Detailnya Itu Bank Ngasih Tahu Ke Nasabah Biar Nasabah Tahu Untuk Untuk Bukti Bukti Simpanan Bank Jadi Bank Itu Mempunyai Bukti Simpanan Yang Merupakan Bukti Simpanan Khusus Nah Untuk Bank Juga Harus Misalkan Misalkan Dana Rekening SIA Kan Untuk Investasi Kan Membutuhkan Dana Yang Banyak Jadi Bank Itu Mengambil Dana Dari Pastinya Dari Puluhan Nasabah Nah Untuk Dari Puluhan Nasabah Itu Bank Itu Wajib Untuk Memisahkan Dana Dari Rekening Lain Jadi Dia Tuh Gak Boleh Disatuin Dana Dana SIA Dari Dan Dana SIB Dan SIC Juga Gitu Nah Untuk Deposito Mudah Mudah SIB 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 Wajib Berikan Setifat Atau Tanda Masih Tahu Penyimpanan Kepada Usahaan Untuk Kepada 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 Nasabah Untuk Mudarobah Mukayada Yang Off Balance Merupakan Penyaluran Dana Mudarobah Langsung Kepada Pelaksanaan Usahanya Dimana Bank Bertindaks Sebagai Perantara Yang Mempertemukan Pemilik Dana Dan Pelaksana Usaha Jadi Untuk Mudarobah Mudarobah Mukayada Off Balance Ini Lebih Cuma Perantara Bank Itu Cuma Perantara Saja Jadi Yang Jadi Untuk Mempertemukan Antara Si Nasabah Dengan Pelaksana Usaha Nah Ini Adalah Karakter Ristik Dari Simpanan Simpanan Dari Mudarobah Mukayada Off Balance Yang Pertama Sebagai Tanda Bukti Simpanan Bank Menerbitkan Bukti Simpanan Khusus Simpanan Khusus Ini Akan Dicatat Pada Post Tersendiri Dalam Rekanis Administrasi Yang Kedua Adalah Dana Simpanan Khusus Harus Disalurkan Langsung Kepada Pihak Yang Diamanatkan Oleh Pemilik Dana Nah Yang Ketiga Adalah Dana Menerima Komisi Ata Jasa Pertemukan Kedua Pihak Jadi Untuk Yang Pertama Adalah Bank Itu Akan Membuat Bukti Simpanan Khusus Jadi Apa Yang Apa Yang Apa Jadi Si Bank Itu Punya Bukti Bukti Dari Perantara Antara Pemilik Dana Dengan Pelaksana Usaha Jadi Si Nasabah Dengan Bank Itu Punya Bukti Bukti Kalau Dia Melakukan Transaksi Tersebut Nah Untuk Selanjutnya Adalah Dana Simpanan Khusus Harus Disalurkan Langsung Kepada Pihak Yang Diamankan Oleh Pemilik Dana Jadi Jika Pemilik Dana Itu Misalkan Sudah Mau Investasi Kepada Perusahaan Sesuat Tersebut Nah Maka Bank Itu Diwajibkan Ngasih Dananya Ke Perusahaan Tersebut Jadi Bank Ini Punya Amanat Oleh Pemilik Dana Nah Untuk Yang Selanjutnya Adalah Bank Menerima Komisi Atas Jasa Pertemuan Kedua Pihak Jadi Untuk Bank Juga Memiliki Hak Jadi Karena Dia Mempunyai Peran Dari Apa Punyai Peran Untuk Jadi Perantara Antara Pemilik Dana Dengan Pelaksana Usaha Nah Ini Adalah Manfaat Dari Mudarobah Nah Manfaat Apa Saja Yang Didapatkan Dari Mudarobah Mukayada Nah Ini Mudarobah Mukayada Ini Merupakan Jenis Mudarobah Secara Pemilik Dana Dengan Pengelola Dana Yang Saling Berkudus Sama Nah Tugas Dari Pemilik Dana Adalah Untuk Menentukan Objek Usaha Sedangkan Pengelola Dana Hanya Menjalankan Saja Nah Mudarobah Mukayada Mudarobah Mukayada Dimanfaatkan Untuk Membiayai Pembiayaan Tertentu Yang Mempunyai Prospek Marjin Yang Tinggi Atau Sesuai Dengan Pemintaan Pemilik Nah Yang Selanjut Adalah Bank Syariah Pada Transaksi Ini Merupakan Ajen Hubung Antara Mudarib Dengan Saibu Maal Maka Dari Itu Bank Syariah Akan Mendapatkan Untungan Seperti Bah Biaya Jumlah Yang Diperoleh Bank Syariah Selalu Tetap Dan Tidak Bergantung Pada Keadaan Usaha Yang Dilakukan Biaya Yang Diterima Dimasukkan Dalam Laporan Laba Rugi Sebagai Pendapatan Jadi Manfaat Dari Mudarobah Mukayada Ini Untuk Nasabah Atau Pemilik Dana Itu Lebih Gampang Ya Lebih Gampang Dalam Menemukan Objek Dari Usaha Tersebut Karena Pemilik Dana Karena Misalnya Pemilik Dana Pengen Pengen Investasi Di Bidang Itu Tapi Si Pemilik Dana Itu Bingung Mau Cari Yang Bagus Itu Yang Mana Nah Untuk Itu Bank Sebagai Bank Cari Carilah Mencari Objek Usaha Yang Ditentukan Terus Yang Yang Mempunyai Yang Mempunyai Prospek Yang Tinggi Atau Sesuai Dengan Permintaan Pemilik Jadi Bank Itu Kayak Mencari Mencari Apa Yang Pemilik Dana Itu Apa Apa Yang Pemilik Dana Mau Jadi Sebagai Hadianya Bank Syariah Itu Mendapatkan Upah Dari Dari Usaha Bank Mencari Objek Suatu 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 Usaha Atau Yang Mau Di Investasikan Syarat Oleh Pemilik Dana Jadi Sama Menguntungkan Nah Ini Adalah Fitur 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 Dari Mudarobah Muka Ada Nah Fitur Pada Mudarobah Muka Ada Antara Lain Adalah Bank Dapat Digunakan Sebagai Cancelling Agent Dimana Bank Dan Nasabah Dapat Menerima Dana Dari Syaibu Maal Dan Bank Dapat Bertindak Sebagai Perantara Atau Penghubung Kedua Adalah Bank Sebagai Executing Agent Dimana Bank Dapat Menerima Modal Atau Dana Dari Pemilik Dana Syaibu Maal Untuk Dimasukkan Kepada Sektor Penggian Yang Disepakati Nasabah Juga Mendapatkan Modal Untuk Dilekola Sebagai Mudah Rip Nah Disana Juga Dapat Berhutang Pada Bank Nah Maksudnya Itu adalah Seperti yang Dijelaskan Sebelumnya Nasabah Dapat Menerima Dana Dari Sebelum Maal Dan Bank Nah Jadi itu Bank itu Sebagai Perantara Atau Penghubung Antara Si Sebelum Maal Dengan Suatu Usaha Yang Pemilik Dana Dana Mau Dana Yang Mau Jadi Bank Juga Itu Sebagai Bisa Jadi Executing Agent Atau Bank Dapat Menerima Bank Dapat Dapat Dari Pemilik Dana Terus Atau Juga Si Nasabah Ini Apa Ya Berhutang Kepada Bank Atau Meminjam Uang Dari Bank Untuk Usaha Yang Akan Dia Modali Atau Investasikan Jadi Sama Jadi Lebih mudah Pemilik Si Pemilik Dana Atau Nasabah Yang Mau Investasikan Tapi Dananya Belum Tercukupi Maka Si Bank Itu Apa Ya Di Awal Dia Modali Si Nasabah Yang Mau Yang Yang Dia Mau Investasikan Nah Yang Akhir Mudah Roba Mutalaka Nah Dalam Mudah Roba Mutalaka Tidak Ada Batasan Bagi Bank Untuk Menggunakan Dana Yang Di Himpun Nah Nasabah Tidak Menurutkan Persyaratan Bank Bisnis Apa Dana Yang Disimpan Itu Kandat Diselurkan Atau Menetapkan Penggunaan Akat-akat Tentu Atau Mencaratkan Dananya Diperentukan Bagi Nasabah Jadi Untuk Mendarobah Mutalako Ini Full Benar-benar Full Bank Yang Akan Mengelola Jadi Si Si Nasabah Ini Cuma Ngasih Dana Doang Dan Itu Yaudah Beres Jadi Terima Beres Cuma Menunggu Bagi Hasilnya Dari Bank Dari Bank Yang Yang Mengelola Mau Invertasi Kemana Mau Bisnis Apa Terus Nasabah Juga Nggak Nggak Bisa Nentap Nentapin Akat-akat Yang Mau Apa Yang Mau Akat Mau Dipakai Akat Yang Dipakai Terus Nggak Terus Dan Nasabah Juga Nggak 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 Boleh Ngasih Syarat Syarat Atau Apa Ya Atau Kentuan Kentuan Kalau Pengen Ngasih Kentuan Atau Syarat Syarat Itu Mendingan Ke Fitur Mudar Ke Mudarobah Mutalako Jadi Untuk Mudarobah Mutalako Ini Lebih ke Ini Lebih ke Cuma Ngasih Dana Ke Bank Udah Tinggal Nunggu Bagi Hasilnya Aja Jadi Ini Sekian Dari Saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Terima